Intro Kepala BPBD Jember M. Jamil yang juga penerima honor pemakaman COVID-19 senilai Rp70.000.000 telah menyiapkan data konkret setebal 7 cm. Data terkait kegiatan pemakaman sebanyak 705 pemakaman saat kondisi Jember yang mengalami kasus luar biasa akibat COVID-19 pada Juli 2021. Data ini akan diberikan kepada penegak hukum jika dirinya nantinya bakal dimintai keterangan sebagai penerima honor pemakaman COVID-19. Dianya akan begitu menerima, kaget beliau, honornya kok besar sekali, kenapa ada honor sebesar nih? Kita sampaikan regulasinya bahwa memang beliau terlibat dalam setiap pemakaman dan itu nyata karena kami seringkali membangunkan beliau malam-malam. Dikembalikan ke Kasda, sehingga dengan kembali ke Kasda masuk kembali ke dalam mekanisme BPBD bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih penting daripada sepeda memberikan kompensasi honor kepada kami. Sebelumnya Bupati Jember, Hendi Siswanto, merilis terkait uang honor pemakaman sebesar 70 juta rupiah yang ia terima. Uang honor sebesar 70 juta ia terima sebagai uang monitoring dan evaluasi yang banyak dilakukan di luar jam kerja. Uang sebesar 70 juta rupiah berasal dari 705 kasus kematian, di mana satu kematian nominalnya 100 ribu rupiah. Saya mendapatkan honor. Mendapatkan honor dari pemakaman sebesar 70 juta. Saya tanya kepada Kepala BPBD kenapa besar sekali. Bersekali ternyata honor itu 100 ribu setiap ada pemakaman. Hendi bersama tiga pejabat lainnya, yaitu Sekda Pemkap Jember dan dua pejabat BPBD Jember yang juga menerima uang honor telah mengembalikan uang senilai 282 juta rupiah kekas negara. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa memastikan seluruh kegiatan penanganan COVID-19 di pemerintahan Provinsi Jawa Timur tidak berhonor atau berbayang. Pak Inspektor sudah menyampaikan bahwa Bu, hari ini semua sepakat mengembalikan. Selanjutnya kan ada APH, aparat penegak hukum tentu mereka yang akan memproses selanjutnya. Itu ya, teman-teman ada betulnya. Kasus honor pemakaman Bupati Jember ditambahkan Kofifa akan diserahkan kepada aparat penegak hukum meski seluruh pihak yang menerima sudah mengualikan dana kekas daerah. Terima kasih telah menonton!